Sudahkah kamu tersenyum hari ini? Orang-orang selalu menyarankan agar kita sering tersenyum. Bahkan ada yang menyebut bahwa senyum adalah ibadah. Terlepas dari persoalan itu, manfaat senyum memang dasyat untuk hati, pikiran, jiwa, dan raga. Ada banyak alasan mengapa kita harus banyak tersenyum. Senyuman tak hanya bisa dirasakan untuk diri sendiri, tetapi juga bisa sampai ke orang-orang di sekitar kita. Senyuman yang tulus bisa menebarkan dampak positif pada setiap orang yang kamu jumpai. Senyum merupakan kebiasaan sederhana yang paling gampang untuk dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Siapa sangka, dibalik sebuah senyuman yang sederhana itu, terdapat manfaat yang bisa kamu rasakan dalam dirimu. Apa saja dampak positif yang kamu dapatkan dari senyumanmu itu? Yang pertama, tersenyum dapat mengurangi stres. Pada umumnya, kita cenderung tersenyum saat bahagia dan gembira saja. Padahal, senyum dan kebahagiaan sebenarnya memiliki hubungan timbal balik. Senyum tak hanya membuat raut muka terlihat lebih cerah, namun juga diakini membantu meredakan stres. Percaya atau tidak, senyum membantu meredakan stres walau kita mungkin tak tahu lagi caranya untuk tersenyum saat pikiran kita gunda. Beberapa dari kalian pasti pernah mendengar kalimat yang bilang, Tersenyum di dalam kesedihan. Ya, walau terlihat aneh, cobalah untuk tersenyum di saat kamu berada di sisi sulit dan sedang gunda. Maka hatimu akan sedikit lebih tenang setelah kamu mencoba untuk tersenyum. Selain bisa mengurangi stres, tersenyum juga bisa membantu menaikkan mood. Di waktu merasa sedih, cobalah lengkungkan bibir untuk tersenyum. Bukan tak mungkin suasana hati atau mood akan membaik. Senyum dapat menipu tubuh untuk menaikkan mood karena aktivitas ini mengaktifkan penyampaian sinyal di otak. Sebuah senyuman dapat memancing dilepaskannya neotransmitter, yaitu senyawa penyampai pesan. Seperti senyawa dopamin dan serotonin yang dapat meningkatkan suasana hati. Senyuman juga dipercaya dapat bertindak sebagai antidepresan alami yang dimiliki oleh manusia. Ditambah lagi, selain bisa melepas neotransmitter, dopamin dan serotonin, tersenyum juga membantu melepaskan peredah nyeri alami di tubuh, yaitu senyawa endorfin. Kombinasi senyawa-senyawa kebahagiaan tersebut membantu kita lebih rileks karena membantu mengurangi nyeri fisik. Kombinasi senyawa-senyawa kebahagiaan tersebut membantu kita lebih rileks dan membantu mengurangi nyeri fisik. Tak heran, banyak orang menyebutkan senyum adalah obat alami. Sungguh luar biasa kan efek dari senyuman? Tak hanya untuk kesehatan psikologis, manfaat senyum juga bisa berefek pada sistem daya tahan tubuh manusia. Disebutkan bahwa senyuman meningkatkan sistem imun karena membantu kita untuk lebih tenang dan rileks sebagai efek dari dilepasnya neotransmitter di otak. Bukan hanya bisa mendapat manfaat untuk kesehatan psikologis dan medis, senyuman juga memberikan kebaikan untuk penampilan diri. Senyuman akan membantu kita terlihat lebih menarik dan atraktif. Itulah sebabnya kita seringkali lebih nyaman kan berdekatan dengan orang yang tersenyum. Selain itu, senyuman tak hanya membuat kita lebih menarik, namun juga bisa membuat kita terlihat lebih muda. Otot yang kita gunakan untuk tersenyum membantu mengangkat wajah, sehingga terlihat lebih muda dan kencang. Nah, selanjutnya, pernah tidak kamu tanpa sadar ikut tersenyum saat melihat orang lain tersenyum atau sedang tertawa? Jika pernah, itu disebabkan karena bagian otak kita yang bertugas dalam mengontrol ekspresi wajah merupakan bagian dari area respon otomatis tak sadar. Itulah sebabnya kita seringkali tak sadar saat ikut tersenyum waktu melihat orang lain sedang tersenyum atau sedang tertawa. Hal ini bisa menjelaskan bahwa tersenyum bukan hanya berdampak untuk kita sendiri, tetapi orang lain di sekitar kita juga bisa menerima dampak positifnya. Sekarang cobalah buat diri Anda untuk lebih banyak tersenyum, karena senyumanmu memberikan manfaat bagi kita untuk terus menjalani hari. Memang sulit untuk tersenyum saat kita gundah, dan tak apa pula untuk mengakui bahwa kita tengah bersedih. Namun, setelah itu, cobalah untuk tersenyum, yang mungkin berefek baik pada diri kita. Dan yang terakhir, cobalah untuk memulai hari dengan senyuman, karena itu bisa membantumu lebih bersemangat dan siap menjalani rutin kasu, karena memulai hari dengan senyuman, menandakan bahwa kamu ikhlas untuk menjalani harimu. Terima kasih telah menonton!